Hai guys, udah pada tau belum, trik itu untuk bisa haji tanpa antri plus dapet duit pula. Enak banget kan? Nah, di video kali ini, Yoa Haji akan bahas 3 cara keren yang bisa bikin kamu langsung dapet kesempatan haji guys. Siap? Yoa simak! Trik pertama, kamu bisa mendaftar sebagai petugas haji. Jadi, kamu bakal mendampingi jamaah haji selama perjalanan mereka di tahap suci. Bisa jadi bagian dari tim dan merasakan indahnya ibadah haji. Nah, keuntungannya adalah kamu juga bisa ikut haji tanpa antri. Dimana? Seru kan? Dan jangan lupa, digaji pula! Ini cara yang dilakukan sama Bapak Nihayah Rawi, yang bisa haji sampe 20 kali dong ke Mekah. Serius, Bapak Rawi ini bisa haji tiap tahun gratis dan dapet bayaran. Enak dunia, enak hirat juga guys. Haji pertamanya di tahun 2001, saat menjadi PNS di KUA Deliserdam. Setelah pensiun, Bapak 66 tahun ini gabung dengan kelompok bimbingan haji dan umroh. Dan tiap tahun, dia daftar sebagai pembimbing haji. Dan tiap tahun pula, dia lulus dan berangkat haji. Pengen seperti Bapak Rawi? Yuk lanjutin videonya! Tiap tahun, Kementerian Agama membuka seleksi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH. Biasanya diumumin melalui Instagram resmi Kemenak. Di atkemenak underscore ri, kamu bisa melakukan pendaftaran dan seleksi melalui pusaka super app Kemenak pada menu pendaftaran petugas haji. Pendaftaran ini akan dilakukan secara online melalui pusaka super apps Kemenak, yang bisa diunduh melalui EOS dan Playstore. Kemenak membuka seleksi pedugas kloter untuk dua formasi tiap tahun, yakni ketua kloter dan petugas pembimbing ibadah haji kloter. Untuk pembimbing ibadah haji, diharuskan memenuhi syarat sudah pernah melakukan haji guys dan mengantongi sertifikat pembimbing manasik. Sedangkan untuk pelamar yang akan mendaftar pada formasi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH, pelamar harus mampu mengoperasikan MS Office serta aplikasi pelaporan PPIH berbasis Android dan iOS. Soalnya pas kamu bertugas sebagai petugas haji, kamu akan melaporkan kegiatan dan kondisi jamaah haji via online. Seleksi pedugas kloter dan PPIH Arab Saudi terbuka untuk umum guys. Kamu tinggal penuhi syarat-syarat berikut. Pertama, harus ada rekomendasi dari ormas Islam, seperti rekomendasi dari NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain sebagainya. Bisa juga kamu minta rekomendasi dari lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah atau pesantren. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Syarat yang ketiga, tidak sedang terlibat masalah hukum. Keempat, tidak memahrami atau dimahrami. Syarat yang kelima, khusus untuk PNS yang ingin mengikuti tes ini, harus melampirkan surat tugas dari kementerian atau lembaga tempat kamu bekerja. Di tahun 2023 misalnya, ada 4.200 petugas haji yang direkrut untuk mendapingi jamaah haji Indonesia. Banyak banget kan? Apalagi, belum banyak yang tahu cara ini. Buktinya, Kemenak memperpanjang pendaftaran calon petugas haji di tahun 2023. Nah, ini kesempatan kamu guys. Tahun depan, daftar ya, lalu ikuti semua tesnya. Nah, petugas haji ini punya kesempatan istimewa untuk melaksanakan haji tanpa harus antri. Keren banget kan? Pantengin terus Instagram resmi Kemenak sejak 6 bulan sebelum musim haji. Siapin semua syarat-syaratnya dan ikuti seluruh prosedur dari daftar online dan seleksinya. Tahap seleksi calon petugas haji menggunakan skema seleksi yang serupa dengan seleksi calon pegawai negeri sipil. Menggunakan skema komputer asisten tes. Tahapan tes kompetensi ini digelar serentak di kantor Kementerian Agama Kebupaten atau kota seluruh Indonesia. Coba terus guys, sampai lulus tes. Karena dapat haji gratis tanpa antri dan tanpa uang, malah dapat gaji pula. Trik kedua untuk bisa haji tanpa antri adalah jadi TKI alias tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi guys. Nah, sebagai TKI, kamu punya kesempatan untuk tinggal di sana dan menjalani ibadah haji. Selain mendapat penghasilan, kamu juga bisa langsung merasakan manisnya menunjukkan ibadah haji tanpa harus antri guys. Visa TKI di Arab Saudi ada dua macam, yaitu visa terikat dan visa bebas. Visa bebas adalah visa kerja yang bisa digunakan kerja di Arab Saudi secara bebas dalam hal memilih pekerjaan. Nah, kamu dapat memakai visa bebas ini untuk masuk ke Arab Saudi dan menunaikan ibadah haji. Namun, biaya haji untuk TKI tahun ini cukup mahal guys. Mencapai 4.000 sampai dengan 10.200 real Saudi atau sekitar 17 hingga 50 juta rupiah tergantung paket haji yang kamu ambil. Kamu juga bisa pakai jasa travel haji setempat guys. Sehingga haji kamu lebih nyaman walaupun sedikit lebih mahal. Solusinya, kamu bisa bekerja dulu selama 2 tahun di Saudi. Jadi, jika sudah ada dana yang terkumpul, kamu bisa minta izin haji ke majikanmu. Kalau beruntung, kamu bisa juga dihajiin sama majikan. Enak bukan? Atau kamu bisa berangkat haji dengan menjadi TKI di negara-negara minoritas muslim. Seperti Korea Selatan, Hongkong, Australia, atau Taiwan. Umumnya, jatah kuota haji negara-negara tersebut tidak terpakai sepenuhnya, sehingga bisa dipakai oleh orang lain. Misalnya, untuk berangkat haji, seorang TKI di Korea Selatan harus merogoh kantong sebesar 5.500.000 won atau setara dengan 60 juta rupiah. Dengan dana tersebut, mereka akan mendapatkan akomodasi hotel berbintang yang jaraknya dekat dari Kaabah dan dekat dari Masjid Nawawi di Madinah. TKI Korea dapat melakukan haji tanpa antri karena mereka menggunakan kuota haji negara Korea yang tidak terpakai. Bayangin aja, kuota negara Korea 450 orang. Tapi yang haji cuma 200 orang dong, jadi sisa banyak untuk kita. Oh iya, jangan anggap remeh trik ini, karena cara ini cocok jika kamu adalah seorang mahasiswa yang sedang belajar di negara minoritas tersebut. Atau seorang dosen atau tenaga kerja yang sedang mengajar atau bekerja di sana. Atau bisa juga buat kamu seorang pengusaha yang sedang berbisnis di tempat tersebut. Tantangannya adalah untuk bisa menjadi TKI di Arab Saudi atau negara lain, kamu harus memiliki agen resmi yang berpengalaman bro, biar aman berangkatnya dan kerjanya. Tentu ada biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa menjadi TKI atau TKW. Jadi kamu harus ternabung dulu, walaupun kamu akan menggunakan teknik pertama yang tes sebagai petugas haji, maupun cara kedua yang menjadi TKI. Jadi, tabungan emasnya jangan kendor ya guys. Trik ketiga agar bisa haji tanpa antri adalah haji kreatif. Haji ini harus dilakukan dengan cara-cara gila guys. Misalnya, naik haji dengan sepeda, seperti yang dilakukan sama Muhammad Pausan dari Megelam. Atau naik haji pakai motor, seperti lili gunawan asal Jambi yang 8 bulan di atas motor. Untuk sampai di depan Kak Bah, selain menyiapkan fisik, mental dan bekal, kamu juga harus selalu update. Ceritain perjalanan hajimu lewat video-video singkat. Nggak perlu diedit bagus, upload aja secara konsisten biar perjuangan hajimu viral. Karena setelah viral, media akan senang meliput perjalanan kamu guys. Bahkan, kamu bisa jadi artis pas sampai Mekah, diundang kedutaan Indonesia, di negara-negara yang kamu lewati, masuk stasiun TV, dan mengisi acara motivasi haji di Saudi. Maksimalkan juga fasilitas live untuk menjaga lebih banyak penonton. Selain itu, live juga jadi bukti bahwa kamu bener-bener lagi berjuang sampai ke Tanah Suci. Ini nih, yuk haji kasih contoh beberapa ide haji gila yang bisa kamu terapkan. Pertama, haji pakai sepatu roda misalnya, atau haji naik bajai. Bisa juga kamu haji pakai motor roda 3, biar bawaannya bisa gampang guys. Intinya, yang penting viral guys. Insya Allah, kalian akan lebih aman di perjalanan. Nggak perlu ngantri, dan ketika nyampe Mekah, kamu disambut bak pejuang. Jadi guys, jangan pernah berhenti mencari cara untuk bisa haji tanpa antri. Ada banyak jalan menunjukkan sepatan itu, seperti menjadi TKI, mendaftar sebagai pedugas haji, atau haji dengan cara gila. Semua cara itu butuh bekal, makanya kamu harus tetap menabung emas, walaupun pakai receh. Praktekin trik menabung di episode trik menabung haji pakai receh. Dan jadikan tahun-tahun mendatang sebagai kesempatan emas untuk menunjukkan ibarat haji tanpa harus antri bertahun-tahun. Yo haji tahun ini, sampai jumpa di depan, Kak Bah.